Kita awal seputar Banu Reh Malam dengan informasi pertama pemisah di tengah pelaksanaan sholat jumat warga kampung Nyangkokot Sukabumi dikagetkan dengan amokan si jago merah. Sebagian warga yang tengah sholat jumat pun bubar meninggalkan mesjid menyusul kobaran api yang tiba-tiba membesar. Warga pun mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran yang terjadi Jumat siang menghanguskan sebuah rumah warga di kampung Nyangkokot. Kabupaten Sukabumi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga pun mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut Kepala Desa Perbawati, Hussein, kobaran api berasal dari lantai dua rumah. Hingga saat ini pihaknya masih mendata kerugian yang dialami. Dari lantai dua, Pak. Dari lantai dua, Pak. Ya, di lantai dua. Yang kapis siapa saja, Pak, tadi, Pak, di pantauan, Pak? Atap dan Hussein, Pak. Pelapon. Ada barang-barang berharga yang berharga? Saya kurang berharga sebelum mendapatkan lokasi. Saya sedang melaksanakan pendataan dulu, Pak. Beberapa saat kemudian, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Meski sempat mengalami kesulitan saat menuju lokasi karena akses jalan yang sempit, dibantu warga, 15 menit kemudian petugas berhasil memadamkan api. Peristiwa tersebut menjadi tontonan warga karena berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Budistewan, Bandung TV